Etika publik adalah refleksi atau standar normai yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Berikut ini kami mempresentasikan aktualisasi etika publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Pres. Duhunuriana, Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Di sini saya akan menjelaskan penerapan etika publik dalam tugas dan jabatannya. Setiap penguji harus nantiasa memastikan persyaratan teknis dan layak jalan. Dalam menyatakan setiap ketidaklulusan kendaraan bermotor wajib uji harus sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap penguji harus memberikan kesempatan kepada pemohon agar senantiasa dapat bertanya tentang komponen kendaraan apa saja yang berpotensi membahayakan kendaraannya. Pertanyaan evaluasi setelah selesai kerja, perihal apa yang terjadi pada saat bekerja agar dapat meningkatkan kinerja sehingga menciptakan pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Ayur Hayu dari Instansi Kerja RSWD Subang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan etika publik dalam tugas dan jabatannya. Dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, yaitu memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan SOP dan tingkat kegawat daruratannya. Serta tidak melihat status sosialnya. Kemudian poin berikutnya ialah Dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, yaitu mendengarkan keluhan pasien, serta memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan pada pasien, perihal tanda-tanda vital, maupun hasil pemeriksaan penunjang lainnya. Saya Nuruluswati, seorang perawat yang bekerja di puskesmas. Sebagai seorang perawat, harus dapat menerapkan nilai dasar etika publik di dalamnya, yaitu memberikan pelayanan yang ramah dan SOP dengan menanamkan nilai etika, yaitu senyum, salam, sapa sopan, santun. Dan memberikan pelayanan dengan ikhlas merupakan nilai dasar etika publik, yaitu pemegang teguh nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum Ibu Iya, Askal, Waalaikumsalam. Gini, Ibu sudah hubungi Bidang Desa, Bidang Desa sudah konfirmasi untuk pelaksanaan peskandu remaja besok di hari Senin. Gimana? Teman-teman sudah dihubungi? Mohon maaf Ibu, di hari Senin tidak bisa, soalnya banyak teman-teman yang daring dan juga mengumpulkan tugas-tugasnya ke sekolah. Oh gitu, tapi tetap harus dilaksanakan besok. Oh, enggak bisa hari Sabtu ya Ibu, soalnya hari Senin banyak yang daring. Enggak bisa, besok pelaksanaannya tetap di hari Senin, kasih tahu lagi teman-teman yang besok hari Senin posyandu remaja jam 9, ya Askal ya. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf Ibu, di hari Senin tidak bisa, soalnya banyak teman-teman yang daring dan juga mengumpulkan tugas-tugasnya ke sekolah. Oh gitu, oh yaudah, nanti Ibu coba hubungi Bumi dan Desa lagi ya. Nanti kalau misalnya sudah ada jawaban, Ibu telpon Aska lagi atau chat via WhatsApp. Baik Ibu, terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat pagi Ibu. Sudah berapa kali datang ke puskesmasi ini, minta ada vaksin uang anaknya. Anaknya ini mau lahir, tapi belum dikasih-kasih ini kenapa? Ya Bapak, saya paham ya waktu masalahnya Bapak Karya, karena sudah kita tangani. Sebenarnya bukan masalah, karena tidak diberikan, kan anaknya belum lahir, jadi kita sudah ke pengajuan, Bapak. Ini berapa lama ini pengajuan ini, sebetulnya lagi melalui? Oh, gini Pak ya, jadi sama itu ada prosedurnya ya, Bapak jangan marah-marah dulu, nanti prosedurnya kita ajukan. Gimana mau saya gak marah? Ini sudah lama ceritanya, saya biarin dulu, makanya Bapak Nenutah tahu apa saya kesini. Kalau Pak, ini lupa, Bapak Nenutah itu kan CTP-nya bukan CTP-nya uang, ya. Jadi Bapak Nenutah ini, lama itu, karena CTP-nya itu yang baru diberikan uang. Nah, kemudiannya sudah di prosedur, akhirnya baru saya ajukan, gitu, Bapak Nenutah. Ini Bapak jangan salah paham. Ini masalah kesehatan loh, jangan lama-lama main prosedur-prosedur birokrasi-birokrasi birokrasi. Ini masalahnya awal. Iya Pak, kan ada prosedurnya, saya nyalakan lagi. Ini kan nanti nanti, Pemogorua juga akan korte, akan diadnek set kalau kita ada di sebelum kan. Kenaranya, nanti kalau ini ternyata itu, kita bantul saya bahwa, tapi tidak akan dibuji apapun, tapi tidak dilihat juga. Makanya saya bisa ngomongin nanti. Baru nanti miripan, semua, kita akan mongongkan, Terima kasih. Terima kasih. Berikut ini disajikan aktualisasi etika publik di instansi tempat saya bekerja. Terima kasih. 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 Terima kasih.